Intro Sebuah bus parwisata yang mengakut puluhan penumpang hancur dan terguling setelah menghantam pembatas jalan di kilometer 762-800 tol porong Sidoarjo di nyari tadi. Kerasnya benturan mengahibatkan bus terguling hingga melintang di tengah badan jalan. Korban dievakuasi ketiga rumah sakit di Sidoarjo. Tiga orang tewas, 46 penumpang lainnya terluka. Korban selamat mengaku persiwa terjadi ketika para penumpang setengah tertidur. Pada kesalahan, yaitu kendaraan menghantam gadil di sebelah diri, kemudian terbental ke kanan menghantam gadil di batas jalan tengah. Kemudian untuk korban sendiri bagaimana? Ke awal korban meninggal dunia sampai saat ini tiga orang. Kami harapkan puluhan tidak bertambah. Kemudian untuk luka-luka juga sebut lumayan banyak. Base sudah terguling ya? Itu base dari mana mau ke mana? Mau pulang ke Kriang dari Bali. Dari Bali ya, wisata ya? Iya. Berapa orang? Berapa di situ. Satu base penuh ya? Terus tiba-tiba langsung guling gitu ya. Kecelakaan terjadi dirugan disebabkan sopir kelelahan dan mengantuk saat mengendarai bus. Korban terawat di rumah sakit Bayang Karaporong, rumah sakit Delta Surya, dan rumah sakit umum daerah Sidoarjo. Terima kasih telah menonton!